Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu ya, dimanapun berada. Seperti biasa, hari minggu kita akan share analisis pada PER-EXAUSD untuk besok, hari Senin 29 April 2024. Oke, saya mau lihat dulu pola candlestick pada daily. Melihat pola candlestick daily ini, terakhir dia ada bullish, tapi ada reject nih. Setelah reject, dia nge-close di bawah dari candle bullish sebelumnya ya, di bawah shadow candlestick tersebut. Ya, tapi menurut pola candlestick ini, saya melihat ini masih ada potensi ya, potensi kenaikan kalau kita lihat ini ada imbalance di bearish candlestick ini. Nah, menurut saya ini masih kuat potensinya, nanti harga menutup imbalance ini. Untuk responnya, kita wajib cek ya, untuk mengambil posisi sell-nya. Oke, saat ini kita akan lihat dulu untuk struktur di daily-nya, secara global ya, biar kita tahu arah trend pada daily ini di time frame besarnya. Ini adalah hike valid, dan ini berhasil di break, jadi struktur terakhir di daily ini pada zone ini, break of structure. Ya, sekarang coba kita cek hike valid, ini belum valid ya. Di atas ini adalah hike yang sudah valid, jadi yang bisa kita pantau untuk jangka-jangka panjang lah ya. Kalau harga bergerak impulsif, ya ini memang jangka pendek teman-teman. Tapi untuk karisenin aja, bisa jadi ini area belum di break ya. Ini merupakan hike valid daily. Ya, karena ini di time frame daily, ya ini menurut saya sudah cukup besar sih dari zone ini sampai ke zone ini. Oke, sekarang kita sudah mengetahui pada daily ini secara biasnya, dia masih baik ya. Dan saat ini, respon harga ini dari area entry di sini. Ya, jadi ini adalah OB buy pada daily-nya. Setelah hike di atas itu menjadi hike valid. Dia merespek, dan kalau kita lihat perasarkan pola candlestick masih potensi kenaikan ya, karena dia berhasil di sini nge-sweep ya. Dan di sini masih ada imbalance, dan berpotensi ditutup ya. Ya, jadi itulah pada daily, kita coba cek dulu di H1 aja ya langsung ya. Coba ke H1, nanti kita perjelas lagi M15 atau mungkin di M5-nya. Karena ini untuk hari Senin aja. Oke, melihat time frame H1-nya, struktur terakhir. Sebentar ya. Nah, ketemu pada low valid ini ya. Ini adalah low valid-nya yang sudah berhasil di-break, dan di sini terbentuk change of character pada H1. Jadi di H1 ini sudah ada perubahan trend dari buy menjadi sell. Saat ini, kita coba cek ini low-nya. Oh, ini sudah valid ya. Nah, ini low valid di H1-nya. Oke, harga naik. Oh iya, kalau kita mengingat analisa kemarin-kemarin ya. Kalau tidak salah, trade di hari Kamis kalau tidak salah ya. Nah, di sini kita menemukan adanya konfirmasi buy, di mana muncul di sini dominan break buy ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat pada video yang ini ya, saya entry di situ ya. Ya, ini kita coba cek dulu. Harga ini sudah sejauh mana. Oke. John 161 break ya. Nah, saat ini harga berada di John 261, dan ada respon ini. John 261 adalah imbalance area ya. Ini sudah berhasil ketutup. Nah, itu ya. Ini sudah menutup di shadow candlestick ini. Ya, harga merespon. Saya melihat di sini belum ada konfirmasi sell-nya ya. Nah, belum muncul konfirmasi sell pada H1 ini. Memang bias saat ini sudah sell ya, change of character. Untuk area entry-nya tepat juga ya, pada John ini. Ada imbalance, dan kebetulan area imbalance ini juga merupakan order block pada H1. Sehingga ada respon, tetapi saya belum melihat adanya konfirmasi sell di situ. Jadi, kita belum bisa nantinya untuk Senin melakukan sell pada area sekarang ini. Ya. Oke, ketemu di candlestick baris ini. Tapi ini sudah tidak fresh ya. Ya, jadi wajib kita tunggu ya di semua POI yang kita marking ini. Kita wajib tunggu untuk konfirmasi entry-nya. Terakhir itu ada di John ini ya. Jadi, high quality-nya di H1 dan di daily itu sama, berada di John ini. Jadi, ini juga merupakan area entry, tetapi hanya sisa shadow ya. Ya, ini OBSL H1, dan kita menemukan ada dua lagi ya. Dua OB yang masih bisa kita pantau ya. Kalau yang ini sudah kurang bagus ya. Oke. Tentunya, kalau sampai high ini diberi, Jadi, struktur di daily ada, struktur di H1 juga kembali ada ya, yang baru ya. Berarti, di sini nantinya menjadi change of character di H1-nya, menjadi boss pada daily-nya. Oke. Itu yang terjadi ketika high ini di-break. Ya. Inilah pada H1-nya. Sekarang, kita coba lihat di struktur M15 ya. Untuk hari Senin, enaknya itu di M15. M15, strukturnya itu... Ya. Mungkin teman-teman juga masih ingat ya. Ini adalah low valid ya, pada M15. Dan low valid ini sudah di-break. Sehingga, kita menemukan di sini boss pada M15. Sama ya, low-nya berada di zone ini. Ini low valid H1, juga menjadi low valid di M15-nya. Oke. Setelah itu, kita kemarin pernah juga marking pada area ini. Ini adalah OB pada M15. Kalau terkonfirmasi, kita boleh sell. Nah, itu analisa kita di hari Kamis, kalau tidak salah. Nah, satu lagi pada shadow candlestick ini. Tetapi, tidak ada yang terkonfirmasi ya. Oke. Jadi, kita tidak bisa melakukan entry sell pada area ini. Ya. Ini coba kita hapus dulu ya, untuk area pada H1 ini. Kita coba refine di M15-nya. Hik-nya di M15. Coba kita lihat. Ya, berarti hik-nya sampai pada zone ini. Nah, ini yang perlu kita pantau untuk di M15. Kalau sampai hike ini di-break, maka ada perubahan trend, change of character di M15-nya. Oke. Jadi, seperti ini ya, untuk struktur M15. Coba kita marking lagi ya. Belum selesai ya. Kita coba cek dulu. Ini sudah tidak fresh ya. Di atas juga sudah tidak fresh. Oke. Berarti, yang bisa kita pantau ada 2, 4, 5 area ya. 5 area yang masih fresh. Untuk yang ini sudah tidak fresh. Ini kita hapus saja ya. Ya, ini ada 5 area yang bisa kita pantau untuk mengambil posisi sel-nya di M15. Jadi, bias di M15 ini masih sel, tetapi belum ada pola konfirmasi. Sama halnya dengan di H1 tadi. H1 juga bias masih sel, karena sudah ada change of character ya. Dan kita belum menemukan di situ pola konfirmasi untuk sel-nya. Jadi, apa yang boleh kita tunggu, teman-teman, untuk hari Senin besok? Saya menunggu pola konfirmasi yang muncul, baik nanti di H1, ataupun di time frame M15. Karena kita sudah marking di H1-nya, sudah marking juga di M15-nya. Kita refine semua di M15, dan kita ketemu area seperti ini. Oke. Nah, itu ya. Di H1 yang bagus, tinggal sisa shadow di atas ini. Jadi, kalau sampai ini tidak ada respon di hari Senin ini, maka kita tidak bisa mengambil posisi sel-nya. Teman-teman, boleh pantau buy-nya ya. Artinya, perhatikan nanti bullish engalping, dominant break yang muncul. Nah, itu bisa kita gunakan nih. Ya, setidaknya ke area-area POI sel pada M15 ini. Oke. Nah, kalau tidak ada respon sel-nya, jangan melakukan sel di M15 ataupun di H1. Nah, ini masih kuat potensinya jika tidak terkonfirmasi nanti dari zone 261 ini, maka ini masih kuat potensinya masuk ke 423.6. Nah, ke sini ya. Lalu, kita cek konfirmasi. Kalau terkonfirmasi, maka ada penurunan. Nah, itu pun saya sarankan untuk teman-teman, ambillah TP yang rasional berdasarkan pola konfirmasi tersebut. Seperti halnya kita melakukan entry buy kemarin itu di area ini. Lalu, kita ambil yang rasional, yaitu zone 161. Atau area entry sale pada M15-nya, ataupun di H1-nya. Oke, jadi itulah yang bisa kita jelaskan untuk pergerakan harga pada XAUUSD ini untuk besok, Senin 29 April 2024. Semoga analisa kita bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.